Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan ini Baron Project dan kami adalah di Earth Oke guys, jadi hari ini kita nih kebeneran lagi ada sedikit senggang namun lembur alias gue disini pengen banget untuk menepati request kemarin dari kalian dan tentunya ini untuk devisi motor ya kita kebeneran ada ereking guys yang kemarin sempat disampaikan di vlog sebelumnya dan kita hari ini pengen langsung turun tangan di bengkel salah satu sebenernya sih ini bengkel mesin sih kalau kalian warga Cerebon kalian pasti tau apa bengkelnya, ikutin terus karena disini juga gue akan merekod sekalian gue uji coba si Baron gimana nih reaksinya kemarin walaupun kita udah coba nih tapi gue masih kangen banget gue pengen ngerasain lagi sampai sebelum dimodif seperti apa ya gue mau ngerasain sampai nanti udah kelar dimodif seperti apa nanti kita rasain lagi guys so langsung aja daripada ini udah mendung sih gue takut banget gue langsung pindah ke Senna yang ada di helm gue so kalian bisa lihat reaksinya si Baron secara langsung oke stay tune guys oke guys jadi ini gue udah pake Senna nih pake helm nih ini anak-anak udah bersiap-siap semua dan tentunya gue bawa nih si Baronnya kita langsung cek mudah-mudahan selamat dan pastinya selamat sih guys dan tentunya ini gue mau isi bensin dulu karena kemarin pas gue coba itu kayaknya bensinnya mulai habis guys doain ini nyala oke ternyata motor masih oke gak ada kendala masih nyala dan tentunya kita langsung aja guys oke mati komandan kemalukan sekali rupanya bung aduh aduh gue panik langsung kalau kayak gini caranya oke nyala lagi guys dan kita langsung saja berkendara dan menuju pom bensin kalau lihat cuaca ini udah mendung banget sih guys ini udah gila tadi gue sebenernya sebelum ini nih gue cuci mobil dulu guys sama si Abdel wah gila sih parah banget sih ini Cirebon entah kalian juga yang mungkin di luar sana guys gila cuaca parah banget bentar panasnya gila-gilaan dari pagi sampai sore itu udah panasnya mintampun sampai aduh sore itu hujannya gede banget kacau banget guys ya so stay tune aja ini sembari gue bacot-bacot sedikit kali ya guys ya biar kalian juga bisa lihat ini baron gue kayak gimana langsung kita tes oke kita panasin dulu mesinnya guys kalau kalian mau lihat itu langitnya guys itu parah banget udah gelapnya minta ampun dan tentunya dan pastinya di bengkel temen gue tuh ada di wilayah sebelah kanan guys ya jadi kalau kita lihat udah langitnya segelap itu kemungkinan besar guys ini udah pasti hujan parah sih kayaknya disana juga udah hujan dan tentunya aduh ini perjalanan gue mesti isi bensin lagi aduh parah banget sih ya mudah-mudahan gak hujan gue ngomong mudah-mudahan terus karena gue sendiri juga deg-degan ini sebenernya nyampe atau enggaknya sih tapi ya kita terapas aja deh kalau hujan kita sih kata aja bosku oke kalau enggak daripada nyusahin kalau enggak nanti disini pom bensin juga rame banget guys kayaknya gue gak jadi ngisi bensin disini deh bentar gue ngomong dulu ke mister kameramen dan bab abdel eh di PR room aja ngisinya PR room aja pelan-pelan aja ya aduh ini mana kondisi sekarang bensin udah sekarat guys aduh ditambah ini kena lampu merah kita jadi ibaratin kita tuh harus kayak ngelewatin sekitar 3 sampai 4 lampu merah guys nih demi ke tempat temen gue tuh oke kita ubah posisi di rest aja guys karena gini buat kalian juga yang belum tau ya teori 2 tak masalah katup bensin guys jadi dikatup si bensin motor-motor 2 tak pada umumnya tuh ada 3 settingan ada settingan off ada settingan rest ada settingan on jadi kalau off itu untuk membuat si jalur bensinnya itu tidak meneteskan bensin ke wilayah karburator sehingga kalau karburator banjir alias basah itu mesin gak akan nyala guys jadi percikan si apinya tuh gak akan tembus ya gak akan nyala kalau rest itu ibaratnya kalian yang kayak gue nih kondisinya sekarang ini udah kayak kehabisan bensin parah kehabisan bensin parah sampai ibaratnya ini kondisi itu yang ibaratin kayak darurat banget gitu guys sampai akhirnya gue harus kasih ke rest karena kenapa jarumnya itu kalau rest itu pendek jadi nyedot bensinnya itu jauh lebih bisa menampung sampai dasaran si tanky-nya guys kalau on itu normal jadi itu adalah tiga settingan yang ada di katuk bensin motor-motor dua tak ya pada umumnya ya dan kita lihat aja nih langsung nyampe atau enggak mestinya sih nyampe sih oke sudah tambah gelap guys cuacanya dan itu ada motor apa itu wah kita intilin aja gimana nih guys ya kita ikutin ya oke slow back siur karena gue juga harus mengulut bensinnya agar tidak habis guys ini kayaknya honda ini guys gue kurang paham motor yang jelas ini motor udah kayak trail banget ya wah kocak sih bukan maksudnya ngece ya tapi selera orang mungkin masing-masing tapi gue ngeliat itu metik kenapa bisa tinggi begitu ya guys gue gak ngerti lagi dah wah unik banget jadi buat kalian juga yang mau cari ya alamatnya earth itu dimana patokannya itu gampang banget sebenernya kalian cuma perlu waze hotel aston itu udah otomatis seberangnya itu langsung earth atau enggak susuki jalan bridgen darsono alias bypass itu udah pasti earth jadi udah bener-bener di jalan besar guys dan gue kayaknya menerabas lampu merah guys sorry pak polisi kalau yang liat ini tapi tanggung banget maaf 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 aduh parah banget aduh parah banget gue deg-degan banget tadi jadi serba salah ibaratkan gue nge-rem tanggung gue nge-gas kalau gue belayer kayaknya bensin gue abis deh jadi kayak gak mungkin sampai gitu jadi ya mohon maaf maaf banget ya tadi ya maaf banget aduh oke kita menunggu lagi lampu merah yang keberapa ini ketiga guys yang jelas gue harus kelarin nih motor hari ini karena udah banyak banget juga temen-temen gue yang nunggu disini pengguna king di cerbon juga ada beberapa yang ngontek gue kita udah mau siap-siap mau riding bareng nih pengen ibaratkan ya kalau ada kesempatan sun mori bareng kalau gak senja bareng kali ya jadi gue ini lagi uji coba mudah-mudahan rakitan gue sama temen gue nih berhasil uji cobanya barang-barangnya nanti akan dipasang apa aja stay tune terus guys ini btw kalian ngedengerin omongan gue bacot banget atau ya namanya motovlog seperti ini ya ya gue lagi berusaha sih belajar sih mudah-mudahan earth juga kedepannya entah diwakilkan gue atau diki atau ada temen gue atau partner lagi kita bisa nambah ke arahan motovlog guys dan ini hujan guys bayangin guys gue gak pake jaket gue kagak pake apa-apa tuh kalian bisa lihat tuh gue begitu tuh gue pake celana pendek gue pake kaos gue pake helm sena dan gak pake sarung tangan gak pake apa-apa tuh kalian bisa lihat tuh hujan gila parah banget nih gue deg-degan banget nih tapi yang jelas gue harus nyampe semangat lihat mudah-mudahan disana gak tambah besar hujannya fix ini hujan guys oh my god parah banget aduh aduh gila guys ini hujan 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 aduh sudah mulai basah baju gue ya beginilah namanya usaha guys ya nih salah satu bukti gue bela-belain nih bikin vlog demi kalian soal king nih gue bela ini gue hujan hujan parah nih dan hujan tambah besar bung oke tapi berhubung kita adalah orang-orang yang bisa dibilang kuat guys jadi gue akan trabas dan gue tutup dulu helm gue ini gue gak bisa nyalip lagi karena gue takut membuat celaka orang lawan arah guys jadi ya oke kehujanan gue oke demi kalian gue jamanin oke dan gue pun agak sedikit takut ngegas kenapa karena ini kalian bisa lihat nanti ini ban cacing guys yang gue pake dan gue kagak tau nih ini ban udah kedaluarsa atau belum jadi gue bener-bener harus jaga-jaga banget guys disini gue gak mau sasah dan buru-buru karena ini hujan pada akhirnya yang membuat gue tuh jatoh gue kagak mau nih yang lain pada berteduh aduh oke semua pada berteduh gue hajar dan ini guys BTW gue kasih tau ini udah deket banget ke tempat bengkel temen gue ini di jalan Perum Gunung guys jadi buat kalian yang pengen tau dimana bengkelnya temen gue tuh ada di Perum Gunung bengkelnya apa nih gue langsung udah mendekati nih kayaknya nih gue cari dulu doi dimana oke jadi di wilayah sini yang kita lihat kita kebablasan bosku kita kebablasan dan gue harus puter arah dulu ya jadi nanti begitu sampai gue langsung berteduh dulu guys dan gue taruh nih motor dan gue langsung pindah ke kamera utama kali ya guys ya oke so see you guys oke sekarang kita udah di bengkel ini wreckingnya Alvin udah mau dirakit kita sekarang ada di Deni Jaya Motor ini wreckingnya yang tadi di bawa-bawa di gerang-gerung udah dipedokin terus nanti mau diganti semua spare partnya yang kemarin udah ditudukin di video terus pertama kayaknya mau diganti mau diganti apa dulu nih mungkin yang awal shockbacker shockbacker dulu shockbacker dulu mungkin shockbacker shockbacker nya itu mendekin nanti ya ganti merk aja ini juga udah gak sadar kan iya itu juga gantian oke terus dia tuh tadi bawa kaliper juga nanti mau ganti ya kaliper bis terus macem-macem deh pokoknya nanti liatin aja ini lagi persiapan alat dulu nanti kita teko lagi oke itu lah audio audio Oke guys, jadi ini sockbacker sudah terpasang Pakainya Kitako yang tabung, dia ada adjuster buat hardwatchnya, reboundnya, sama bisa naik turun Tapi ini pakenya 320, jadi dia agak ceper ya, jadi sesuai favoritnya Alvin, katanya sih harusnya pake 340 Cuma kalau 340 dia tetap tingginya kayak standar, makanya ini diganti jadi yang padar-adar ceper gitu deh Kayaknya peleknya juga ntar ganti 17 kali, ini kan 18, biar tambah ceper lagi nanti kita ikutin kelas damn low Sorry sorry, gimana? Pembalap istirahat dulu ada, sombong amat! Oh iya, pembalapnya istirahat dia tadi ke hujanan, ini basah nih ya, bisa dipegang basah Ini basah semua Terus ini sockbacker sudah terpasang, nggak ada masalah sih langsung terpasang ya Jadi dia atas bawah modelnya tancak semua, nggak yang gitu Nggak tau sih, gue nggak ngerti ya Rahu Rahu, apapun itulah Oke terus, mungkin nanti lanjut lagi ke nextnya ya, dadah Oke guys, sekarang bagian pengreman, jisnya sudah terpasang Jisnya sudah terpasang, jisnya sudah terpasang, master rem atas sudah terpasang Pakai kitako juga, terus nanti mau ganti couplingnya pakai kitako juga Jadi kanan kiri full kitako, kanan kiri full kitako, terus Caliper remnya juga pakai kitako, cuma tadi ada masalah Jadinya, si bracket Bracket ini Jadi kan di disknya pakai PSM ya Jadi si bracketnya ini buat RX King Mew Jadi nggak bisa dipasang calipernya, jadi nanti kita bikin dulu di bengkel Calipernya, buat si bracketnya ini Terus nanti si calipernya baru bisa terpasang, jadi nanti Mungkin jalan nggak pakai remnya, gimana Pak? Iya Membalap nggak perlu rem Nggak perlu rem Oh my God Wow Jadi ini kayak legend of speed Speedometer cabut Take out Take out, rem cabut Gas aja, nanti remnya kita buang motornya ke laut gitu Kalau sesuai film ya, kalau sesuai film gitu Jadi, nah ini sekarang ada kelepasnya yang kiri Standarnya diganti semua Terus nanti koplingnya jadi baru kayak gitu Sudah dipegang untuk mau dipasang Terus, master remnya pakai kitako juga Jadi nanti isi Ada satu, ada satu nih yang terlupakan Oke, jadi saklar buat start itu diganti juga Hand grip nggak tahu, gue tadi perasaan ada deh Hand grip juga nanti diganti, pokoknya nanti gue upgrade lagi Jadi sekarang masih proses buat masang bagian stang Sama rem-remnya semua dipasang Pokoknya ini nggak kepakai Jadi kalian yang butuh Bracket Caliper PSM RS King New Kabarin aja Ntar kita giveaway kali ini Oke, jadi nanti gue update lagi Oke guys, jadi udah beres Setup dari atasnya begini Ini udah pakai full kitako kanan kiri Terus tinggal nyari hand grip Ternyata belum dibeli, lupaan Sama jalu juga nanti mau ganti Terus Jadinya untuk sekarang tuh Lampu udah ada Saklar ya Disini ya Pakai self-stop Terus ini nanti mau buat klakson Tinggal beli klaksonnya Terus Tuh Wih 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 Ali Gimana Ali Apa kabar Apuun Apuun Oke Jadi ini Ada Ali Yang kemarin punya Accord Pakai wrecking juga Ini shocknya nggak nyantai Sob Shocknya Kenapot Kenapotnya juga nggak nyantai Ini kenapot mobil gue kalah harganya Nuh liat Nuh Araw Araw Terus ini Cobra ya Iya ini pakai AHAW AHAW Headernya pakai AHAW Terus ini pelek 17 guys Atau pake EXO Apa Namanya Takasago Takasago EXO Pelknya 17 Aluminium ya Gila ini Pelknya keren banget sih Pokoknya Monternya nggak ada yang kelek Gila Ini Jadi yang itu kayak Tantrondol banget Yang ini full Kebetulan ketemu nih Kebetulan ketemu Ketemu bawah ini Bawah ini lagi Gila Paling upgrade pengreman Oh rem ganti ya Iya pengreman Brembo Sob Ini Brembo Brembo Nih Aduh Brembo Brembo yang RCS RCS Tantrondan Sama Kockling paling Kocklingnya Aragosta bukan Akosato Akosato Oh iya Akosato sorry Aragosta lagi Akosato Apa ya Coil over ya Akosato ya Sob Tapi bener Yang paling bagus dipasangin Akosato Brembo Aduh Aduh Ini pokoknya Ter head on ya Aduh Biar nyaman aja lah Biar nyaman ya Biar nyaman lagi begini Aduh 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 Belum lagi Primavera ya Pake Moonwheels ya Iya Primavera Nanti kita bahas Gak pernah dipake sih Gak pernah dipake Gak pernah dipake Di rumah terus Primaveranya Kebetulan banget ya lagi Gak ada air wrecking Ada air wrecking Contoh nih Lewat kebetulan Ketemu Nanti kapan-kapan boleh riding bareng dong Boleh Boleh banget Tapi harus bisa Willy katanya Vin What? Enggak sih Kalo nempel pas dalam merah doang Sisa Willy doang Willy terus Belok Willy deh Cornering Willy Gimana? Cape juga sih ngocoknya Cape ya Secerbon Willy terus cape juga ngocoknya Cape ya Ini Hel ya? Iya Ini TDR Belum pake Hel Masih pake yang Pengreman depan masih pake standar sih Standar semuanya Cuma upgrade TDR doang Tapi ininya gak cuma Ini gak cuma Cuma Ini pake punya Scorpio warna silver Oh lampu depannya ya Oh aslinya hitam ya Aslinya hitam Yang hitamnya di sini Biar eye catching aja Ini juga kayaknya baru nih ya Kalo ini bawaannya Bawaannya masih begini mulus Iya Ini kayaknya beli Tukerai 36 dapet nih Pas standarnya ya Sebelum memodif nih Pas standarnya Gua kepo Oke Jadi yang tadi kan terakhir udah Sampai setup atas ya Udah full kartek Kita co Tinggal Nanti di sini mau ada voltmeter gitu Biar gak tau bolong Terus Ke bawah Satu yang gak bisa dipasang Kalipernya Kaliper ini Yang tadi gue bilang Karena gak ada bracketnya Jadi tapi ini untuk Brake line nya Terus Sama Piringan PSM nya udah kepasang Jadi nanti di bengkel Kita tinggal bikin bracket doang sih Abis itu kelar Sama pelok udah fix kayaknya 17 Oke Terus untuk Tutup Box samping kiri kanan nih Yang tutup aki udah dipasang Kanan kiri udah dipasang semua Terus Ini Sockbacker udah pake kitako Dia udah rada mendekin dikit deh motornya Jadi lebih nyaman ya kaki Lebih nempel Terus Lampu belakang udah dipasang Jadi dari belakang gak bakal tubruk Gak ada alasan lagi boleh tubruk Dan ini sebenernya bisa ada lampu sen nya Cuma lampu sen Lampu sen nya kita gak aktifin Jadi kalo ngebelok Gini juga Semapurnya pake Terus Ini terakhir tinggal Masang tutup rantai ini Lagi dipotong-potong dikit Karena mentok sama Sockbacker ya Jadi ini baru beli Langsung dipotong-potong Biasa deh Gitu Terus Apalagi ya Paling nanti kedepannya nih Mesinnya mau diganti 2 jz Twin Turbo Kalo gak dibikin single big turbo Alias Gue gak ngerti sih Apa tadi bloknya pake YZ Apa Gue gak ngerti Magnetnya YZ Apapun itulah Terus karburator mungkin harus 28 juga tadi PWK Kalo GWK di Sana Jakarta Oh GBK ya Eh GWK di Bali coy GARU GARU udah abis gun ke sana Oke Jadi Pokoknya udah kelar semua ini Di Deni Jaya Motor Cek aja Instagramnya di bawah Sama Pokoknya kalian kalo mau disini bisa service Bisa segala macem Mau Lu balap Mau bikin Mio Metik pokoknya Mio gitu 1000cc bisa lah 300 300 350 Aryan gitu Sering banget Dan aman Dan kalo kalian punya Mio disini Mio banyak banget Mio 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 gitu Jadi kayaknya kalo Mio udah merem aja udah kelar disini Jadi tenang aja Oke 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 mungkin Today topic begini dulu Pokoknya motornya udah beres Nanti kita review lagi Pas udah di bengkel pasangin kaliper segala macem Dan Mungkin kita mau detailing juga Semuanya yang baret-baret ini mau kita Halus halusin Yang pasti Si ijo botol ini gak boleh hilang Karena ini katanya rare ya Jadi mungkin Today topic begini dulu Jangan lupa juga kita videonya itu Tunjukin Instagram Linknya disini Jangan lupa juga 50k subscriber Gue bakal potong-potong sipik gue lagi Oke Jadi Thank you for watching and be the best See you guys Bye 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 Bye